Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi M Gamesy. Ya, gimana kabar kalian semua? Sehat? Jadi pada video kali ini saya akan mencoba sebuah rakitan PC yang tentunya mungkin kita anggap sudah tidak worried lagi ya cuy karena berhubung PC yang saya rakit kali ini sudah banyak sekali fitur yang tidak disupport lagi oleh motherboard terutama pada jenis prosesornya. Dan PC apa itu? Oke sebelum itu seperti biasa kita opening dulu cuy. Intro Ya, jadi pada video kali ini saya akan mencoba sebuah rakitan PC ya cuy terutama untuk motherboardnya itu banyak sekali paketan di online shop terutama marketplace Indonesia kayak toko hijau dan toko oranye ya cuy Ya, AMD, AM3 atau kita bisa menyebutnya AM3 ya cuy bukan yang AM3 plus ya cuy tapi ini yang AM3 biasa jadi cuma mentok di AMD P6 2X6 belum support ke AMD FX series seperti yang AM3 plus jadi untuk soket AM3 ini kalian bisa rakit dengan harga sekitar Rp300.000 untuk yang asal pakai gitu cuy yang asal pakai, asal bisa buat ngetik, asal bisa buat main game ringan jadi untuk video kali ini saya merakitnya dengan paketan motherboard AM3 Rp150.000 dan ini sudah dengan include prosesor AMD Athlon 2X2 245 cuy ya saya rasa masih cukup lah buat ketik, terus juga buat main game ringan tentunya dan untuk RAMnya sendiri, si PC ini saya menggunakan RAM 4GB DDR3 ya cuy jadi saya membelinya cuma Rp50.000 dan ini RAMnya juga second lalu untuk PSU ini saya beli seharga Rp35.000an jadi saya menggunakan PSU build up dari casing SIMV lalu untuk harddisk harddisknya sendiri saya menggunakan harddisk dari merek Magstore dan ini size-nya 80GB kalian bisa beli random yang bekas ya cuy itu harganya sekitar Rp21.000an atau bahkan di bawah itu mungkin ada ya cuy lalu untuk casing casing sih saya ini pakai casing yang biasa buat review PC ya jadi kalian bisa sesuaikan sendiri sesuai budget kalian tapi kalau sesuai perkiraan saya itu biasanya direntang harga Rp40.000-Rp50.000an kalau kalian belinya di toko online dan totalnya saya rakit PC ini itu nggak ada Rp350.000an ini cuma Rp300.000an cuy PC ini ya jadi ya asal pakai aja saya asal pakai asal bisa buat main karena emang dari dulu sebetulnya saya itu ingin banget rakit AM3 ya cuy oh iya by the way ini setupnya saya ganti ya cuy karena setup PC utama itu sekarang udah dipakai ya buat PC utama juga cuy yang biasa buat editing sama buat recording ya cuy ini PC-nya terus gimana bang performance-nya buat PC ini jadi saya rasa untuk PC ini ya saya rasa 11-12 sih sama kalau kalian pakai G41 ya kurang lebih mirip-mirip lah kayak gitu walaupun si PC ini tuh sedikit di bawah soket H55 ya cuy atau LGA1-1156 yang membuat PC ini cukup board itu untuk di kaki jaman dulu itu karena dia udah punya prosesor yang mendukung 6 core dan juga 6 thread tapi sayangnya untuk fiturnya terutama untuk fitur-fitur di game atau aplikasi generasi terbaru prosesornya udah gak support lagi cuy dan kalian perlu upgrade ke AM3 Plus yang support untuk prosesor FX Series karena untuk FX Series itu kan yang baru ngasih support ke fitur prosesor SSE 4.2 dan juga SSSE 3 ya cuy dan bahkan si PC ini aja itu udah gak support lagi buat kita mainin game Minecraft Project Edition yang waktu saya kemarin buat videonya di channel ya cuy saya menggunakan Linux itu udah gak support lagi karena emang fitur prosesornya udah gak semendukung itu cuy untuk eGPU kalau kalian gak pakai eksternal GPU saya rasa ini wah gak worth it banget cuy kalau kalian buat pakai ya ini juga saya gak pakai eksternal GPU tapi nanti kita tetap coba performance-nya kebetulan saya dapet eGPU-nya itu di Radeon HD 3000 yaitu bisa di sharing memory sampai 512 MB ya okelah kita lihat gimana performance-nya PC ini buat main beberapa game terutama di Windows dan juga untuk Linux tentunya untuk Linux-nya seperti biasa saya menggunakan distro dari Debian Base yang udah saya kustomisasi dan untuk Windows 10-nya saya menggunakan Windows 10 Super Lite oke kita langsung masuk ke video tes-nya cuy let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton